Dan kembali di sebekan terakhir, hai apa kabar semuanya? Penyita perhatian dari pemerintah nasional dan juga media sosial adalah mengenai istilah unicorn Ada apa sih sebenarnya unicorn? Ah kalian pasti udah tau lah, pura-pura gak tau kan Jadi itu berawal dari pertanyaan awal dari Capes 01, Jokowi Dodol kepada Capes 02, Prabu Subianto pada waktu debat kedua Waktu itu ditanyakan mengenai, bapak tau gak sih soal unicorn? Nah seketika kemudian Capes 02, sebenarnya unicorn yang online-onan itu ya Yang itu ya, unicorn yang mempercepat uang lari ke warna gerai itu ya Nah kemudian banyak sekali itu orang yang mengatakan, kok bisa gak tau sih katanya mau jadi Capes Ada juga yang bilang, lo gak tau, itu kan lagi hal yang lagi hit sekali nih sekarang Nah teman-teman, seperti yang kita tau ya, padahal istilah unicorn itu sudah menjadi suatu istilah yang sering sekali kita dengar Apalagi menjadi pemberitaan di media Indonesia Kenapa? Karena sebenarnya diantara 7 unicorn yang tercatat di Asia Tenggara Itu 4 diantaranya itu ada di Indonesia Misalkan Gojek, kemudian Bukalapak, Trevoloka, dan Tokopedia Nah itu semua masing-masing itu memiliki nilai valuasi senilai 1 miliar USD atau sekitar 14,1 triliun rupiah Jadi ketika sudah mencapai angka itu, artinya dia sudah bisa disebut sebagai unicorn Sementara itu, main comment for Udiantara itu juga bilang, kalau sebenarnya Indonesia itu sudah potensinya bukan unicorn saja Bahkan dikatakan 2019 itu bisa mencapai dekacorn Nah kalau misalkan, ini kita bicara soal unicorn, maka ini valuasinya 1 miliar USD Kalau dekacorn itu 10 miliar USD Kalau hektocorn itu paling atas, yang sampai sekarang juga sudah ada rajanya di dunia Itu nilainya sudah mencapai 100 miliar USD Kalau misalkan tanya contohnya itu apa untuk hektocorn Hektocorn itu contohnya seperti Apple, kemudian Facebook Itu Microsoft, itu juga sudah ada tuh misalkan Dan juga itu cukup dekat dengan dunia kita Silakan Capres 01 untuk memberikan pertanyaan kepada Capres 02 Terima kasih Bapak, terkait dengan infrastruktur Pak Apa yang akan Bapak lakukan, kembangkan, terkait dengan unicorn di Indonesia Pak Apa itu Pak unicorn? Unicorn, unicorn yang online itu Nah yang cukup heboh juga, disini masih seputar debat teman-teman Ini adalah dari pernyataan dari Capres 01 Jokowi Dodo terhadap Prabu Subianto Yang pada waktu itu dikatakan mengenai kepemilikan tanah Nah kemudian sontak sekali setelah adanya pernyataan tersebut Banyak sekali kemudian pihak-pihak yang mencari tahu Mana kebenaran hal tersebut Dan akhirnya salah satunya juga yang cukup berkomentar disini Adalah Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia Yang menilai kalau wajar sebenarnya Jika ada sekelompok orang menguasai pengeluaran ratusan ribu hektare lahan di Indonesia Menurutnya ini, penguasaan lahan tersebut adalah hal yang biasa dalam dunia industri di Indonesia Nah sudah berlangsung selama bertahun-tahun begitu Dan kemudian dikatakan juga kalau memang ini digunakan untuk industri Untuk ekspor dan juga untuk bahan baku Dan tentunya jika tidak ada penguasaan wilayah Kemudian bagaimana dengan sistem pengiriman bahan bakunya Nah itu pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Jika pun juga bilang ini lahan Prabowo yang ada di Kalimantan Dan disebutkan kalau tidak hanya di Kalimantan namun juga di Sumatera ya Kalau di Kalimantan ini justru dikatakan merupakan izin dari Jika sendiri Nah setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank Pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo Supianto atau Capes 02 Nah ini disini Jika pun mengatakan Kalau lebih baik itu pengelolaan lahan itu diambil oleh Prabowo Yang merupakan warga negara Indonesia ketimbang jatuh ke tangan asing Tapi menarik juga untuk kita ikuti bagaimana juga dengan dampaknya Usai debat ketiga besok yang berlangsung Maret Ya coba kita simak seperti apa ya teman-teman ya keseruannya Apakah sama seperti debat pasca debat yang kedua ini Atau mungkin akan beda mungkin vibe-nya Akhirnya setelah banyak sekali polim kini media sosial Protes-protes mengenai ROU Permusikan Akhirnya mereka berdua bertemu antara Jirings dan juga Anang Hermansyah Tepatnya tanggal 18 Februari di Sanur Bali Dikatakan kalau mereka ini akhirnya bertemu dan bisa berbicara Mengenai apa sih sih unek-unek Dan juga kekhawatiran para pemusik ini Mengenai adanya rancangan undang-undang tentang permusikan Nah yang pertama ini dikritisi mengenai sumber dari rancangan undang-undang tersebut Dikatakan tidak valid Kemudian yang kedua ini adalah mengenai Kebijakan dari rancangan undang-undang tersebut Yang dinilai akan mengekang kreativitas para pemusik Dalam dunia permusikan yang saat ini sangat dinamis Dan bisa membatasi mereka semuanya Nah tapi setelah bertemu di Sanur Bali Lagi-lagi kok ya ada gitu loh Kemudian muncul di media sosial yang akhirnya di repost oleh banyak orang Yakni pernyataan dari Jirings sendiri yang akhirnya bilang di Instagram Bukannya lega tapi justru nih teman-teman Dia kembali memprotes Nah Jirings ini intinya dia kecewa Dengan hasil pertemuan dengan Anang yang dikatakan cukup muter-muter Gak solutif juga Dan gak mau mengakui semua drama di RUU ini Dan dia pun malah membawa hal lain dalam pembahasan Sehingga tidak ada titik terang dalam pembahasan yang diharapkan bisa muncul Dari pertemuan antara keduanya Nah kemudian sontak saja begitu Media sosial semakin ramai Dan kemudian kembali meme tentang Anak Hermansyah juga bermunculan Tapi ada satu pihak yang justru ini membela Anang Habis-habisan putra dari Anak Hermansyah sendiri Yakni Azril Hermansyah Yang mana ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tanggapan dari Jirings Tanggapan dari warganya juga Yang mengatakan kalau sebenarnya niat ayahnya itu baik kok Dia sampai mau datang ke Bali untuk kemudian bertatap muka dan berbicara Tapi kenapa tanggapannya justru kemudian disalah persepsikan Disalah artikan justru kemudian mau menimbulkan banyak sekali tanggapan dengan kekecewaan Pertanyaan besarnya Ini sebenarnya sudah mau reses lagi nih DPR ya Akankah akan dibawa lagi untuk pembahasan lebih lanjut Atau mungkin akan digolkan dari pembahasan MDRU permusikan ini Ya ini juga masih pertanyaan bersama dan kita harapkan adalah Solusi terbaik supaya nasib para pemusik kita tidak gantung Dan mereka bisa tetap berkreasi di dunia permusikan sekarang Terima kasih yang sudah subscribe dan terus menyaksikan kami sampai full dunia di Youtube Jangan lupa nantikan kami itu setiap episode-nya setiap hari Jumat jam 5 sore di Youtube kami Di medcom.id See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax